Terima kasih telah menonton 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 Sementara dari Jackpot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Ya, 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 betul. Dan dari Alter Ego X Camp, mereka memang hilang anjing, tapi wow, bisa nahan lama juga. Dan OP, mereka baru tuh tinggal 3.000 sebenarnya masih bisa untuk digejar. Tapi perbedaannya adalah dari segi turatnya, tier pertama udah hilang amblas. Jadi, ngebikin Alter Ego X semakin leluasa masuk area jungle, melakukan rotasinya. Dan Lord yang pertama masih udah ngecakar-cakar nih, tapi itu hanya pengalian isu aja. Ya, mencoba untuk kalah ini belakangnya, kerasa dalam bayang. Ih, Mortal Lifting belum punya, tapi sudah ada Vengeance yang di-pop up. Ya, seuntungnya ada Vengeance untuk mengurangi damage yang masuk. Lumayan banget, 35 persen. Diskoon dari sisi damage-nya, tapi ada solo kill yang terjadi di arah dari mid lane, Mirko. Oh, oh, solo kill dari Alter Ego X. Di mana Munsters bisa mendapatkan satu di sana. Tapi lihat, link-nya di arah atas ini kayaknya bakal menjadi Lord yang gratis. Yang diamankan oleh seorang Rhyzor, Rashi maju ke depannya. Coba untuk membuka opening untuk Alter Ego X, tapi ternyata kidsnya gak mau untuk terlalu agresif. Disiplin gaming lagi-lagi dari Alter Ego X. 10 menit di sini udah mendapatkan Lord. Ya, ya. Fazi menjadi korban. Tadi Cruster nyari saja menjadi korban, tapi dia ada Inferno. Inferno. Lalu ada Vengeance. Vengeance, betul. Jadi dia bisa nahan semuanya. Malahan, tapi yang jadi korban adalah Fazi. Kelihatan banget, ini dari 5 pemain OP Sports Timon. Gak ada yang bisa punya space satu pun. Jadi gak ada yang bisa menjadi tulang punggung keluarga. Sementara dari Alter Ego X, ini ada kids nih. Yang terus-terusan merajai kemana pun. Ada begitu pun dengan Rashi. Yang maju ke depan Forgottenan dalam bahaya. Ditutup dengan tembok barir yang ada. Tempest Obleed-nya hanya untuk defensive saja. Tapi purple-nya berhasil dicolong oleh kids. Wah, itu sayang sekali ya. Temboknya itu malahan wall off-nya karena Forgottenan. Yang terpaksa untuk menggunakan Tempest Obleed untuk kabur. Dan secara defensif itu ability-nya memang bagus karena invulnerable. Tapi pastinya maunya digunakan secara agresif lah ya. Di sini dengan Lord-nya yang sudah push kids. Cepat melakukan damage bersama juga dengan kabur. Untuk Fade Crusher mengurangkan Vengeance dan berdamage dari Alter Ego. Jhehe bisa langsung maju dengan Rizal yang mengurangkan Renner. Untuk mengamankan kill. Rashi maju ke depannya Forgottenan. Gak bisa basic attack langsung ditumbangkan. Tidak, Forgottenan masih bisa kabur lagi dan lagi. Tapi Alter Ego X mereka mendapatkan pasif dari semua base turret-nya. Dan next push kayaknya mereka bisa mendapatkan base turret ini. Loh. Gila itu. Sekali nembak ya, 2500 loh Rizal ke si Link. Ya mulai pedas juga ya dari damage yang dimiliki oleh Rizal-nya. Udah ngedapetin level 13. Sementara dari OP akhirnya ini ya. Build-build karena defensif mulai terbuka. Rashi, conceal dibuka. Masih dari depan Tempest Obleed di-pop up. Tetapi Rashi masih terselamat dan mundur ke area belakang. Sementara dari OP Sportsman dalam kondisi melakukan serangan balik. Dengan re-conceal Razernya. Razernya tertangkap. Tapi gak ada yang bisa untuk dapetin. Mungkin barrier sama wildcard sekali ya. Itu satu satunya yang bisa buat menghentikan pergerakan dari Rizal. Dari belakang Ersan flicker sudah digunakan. Mencoba untuk kabur. Tapi punter juga flicker balik. Ersan-nya dikejar. Dan Ersan juga sudah hilang. Tumbang satu. Sementara OP berempat berusaha untuk melakukan defense dari arah atasnya. Mulai masuk dari segi minianya. All three go X. Mereka bisa ngebait-ngebaitin OP e-sortiment supaya keluar dari kandangnya. Gila sih. Rizal ini annoying banget loh om. Dari tadi loh. Dia menggunakan damage-nya. Bisa langsung poking. Bisa sieging. Dan susah banget ditangkep. Udah ada langsung conceal. Dari dua orang bersama juga dengan flicker. Dari seorang Ersan. Tapi tidak bisa mendapatkan kill-nya terhadap seorang Rizal. Yang sangat on point dari pembacaan map. Dan juga dari flickernya. Oh yes. Dan sekarang untuk lore-nya sendiri udah spawn ya. Dan kalau kita lihat disini dari Fergottenan. Dia berusaha untuk melakukan split post. Dia berusaha untuk membagi time. Atau bahkan nge-distract. Memain dari Altrico X. Buat bisa mendapatkan objektif berikutnya. Dan untuk player head-to-head kita. Bayanimo TV disini. Antara Vazi. Dan juga Rizal. Terlihat bahwa Rizal. Dia unggul cukup jauh sih. Dari berbagai sisi ya. GDE GPM dan juga DPM. Yang tinggal Rizal-nya. Ini udah ke pick-off sekali. Seberapa banyak nih. Yang bisa dicari nanti dari OP. Karena sumber damage dealer ini ada dua. Satu dari Kids. Satu dari Rizal. Yang nantinya JHH juga bakal nyusup. Rahasi juga sebuah gitu. Dan masuk karya depan. Lihat. Cluster-nya udah meltdown. Inferno di pop-up. Dan untuk menahan. Tapi Erchan sebenarnya tak bisa. Untuk kabur lagi. Karena flickernya sudah digunakan. Gak ada lagi resource. Untuk bisa menyelamatkan dirinya. 10.000 gold hit di menit yang ke-14. Dengan Enhanced Lord juga. Dengan semua pasif base target. Yang sudah dikeluarkan oleh Alter Ego X. Ini kelihatannya bisa banget. Menjadi game yang. Sudah dimiliki oleh Alter Ego loh. Dengan mereka yang bisa. Dari tadi disiplin banget gameplaynya. Tinggal wave manipulation yang bener. Dan mereka bisa langsung crack base targetnya. Tapi apakah bisa end. Di dalam menit ke-14 ini. Itu pertanyaannya. Karena sekarang ini. Fazi belum kelihatan sama sekali loh. Rasir kalau gitu. Ditumbuk sama Fazi. Hilang lah. Itu Fazi masih diam. Tumbukan maut. Fazi. Dia baru cuma satu bar HP nih. Oh Rizalnya selamat. Lagi dan lagi. Rizal bisa selamat disini. Dengan Kidsnya. Yang maju ke depan Phantom X. Qs itu terus. Bakal digunakan oleh Kids. Untuk kabur. Bersama juga dengan punchernya. Oh my god. Kids. 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 Bersama juga dengan Rizal. Yang dua sekarat banget. Dan bisa kabur. Tetapi pertanyaannya. Bakal langsung dijawab disini. Om Mawad. Ternyata tidak bisa di end. Di menit yang ke-14. Cuma dua base terat. Yang diamankan. Karena ketika Alter Ego. Mereka mau naik ke atas. Mereka harus bisa untuk. Mengarah ke Spencer terlebih dahulu. Dan tadi Spencer nya. Dia di base. Di dalam base. Dia tidak keluar sama sekali. Dia masih menjaga posisinya. Jadi bisa kita bilang ya. Alter Ego X. Mereka harus menunggu lagi. Untuk objektif selanjutnya. Antara mainin Lord nya. Atau mereka berusaha. Untuk bisa mendapatkan. Satu bawah pick off. Seperti yang sering kita lihat. Dan. Ini dia. Untuk item build nya. Juga full item. Bagi kids tadi. Bahkan gak ke pick off. Sama sekali. Dengan low HP. Razel nya juga. Bahkan tadi selamat ternyata. Dia bisa menghindari serangan. Yang lagi dibangun oleh si Fazi. Dan dari segi. Crusternya juga. Dia mau coba untuk masuk ke Red Devine. Vengeance gak bisa untuk. Menahan apapun. Sedangkan Spencer. Maju ke Red Devine. Ini mungkin yang dicari. Oleh Alter Ego X. Spencer keluar dari base nya. Sini yang dicari memang opening. Untuk Alter Ego X. Dan mereka tinggal maju sih. Sekarang-kara udah gak ada lagi. Damage dealer yang besar. Yang dimiliki oleh OP. Mereka gak betul lord sih. Gak betul lord sih sebenernya. Dari mereka udah gak memiliki high ground ya. Seperti dari sini. Itu bakal menjadi posisi yang sangat baik. Buat rahasia maju. Langsung mendapatkan kill. Bersama juga dengan follow up. Dari Toros. Ya Ryza mengurau flicker. Bersama dengan base yang ganteng. Untuk mengembangkan kill. Wipe out. Sudah diamankan oleh Alter Ego X. Dan clean sweep juga. Tapi digoreng-goreng dulu. Sebelum di end. 2-0. Obeng-obeng sih. Ritual 2-0. Dari Alter Ego. Mendapatkan kemenangan atas. OP Sports statement. Momen terakhir. Itu jadi bonus sih menurutku. Untuk Alter Ego. Kayak. Akhirnya tadi. Tadi mereka coba untuk. Mancing-mancing kan. E yeah. 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 Terima kasih.